Selamat malam Saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Dua Tawarik yaitu dari Dua Tawarik 28 Raja Ahas Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud Bapak leluhurnya tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para baal ia membakar juga korban di lebak ben hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan kecik bangsa-bangsa yang telah dihalokan Tuhan dari depan orang Israel ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan dibawah setiap pohon yang rimbun sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang aram mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsik kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar sebab dalam sehari pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120 ribu orang semuanya orang-orang yang tangkas oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka dan Sikri pahlawan dari Efraim membunuh Maaseah anak raja Asrikan kepala istana dan Elkana orang kedua di bawah raja orang Israel menawan dari saudara-saudarnya 200 ribu orang yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria tetapi disana ada seorang Nabi Tuhan yang bernama Oded ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka lihatlah karena kehangatan mengurkannya kepada Yehuda Tuhan ala nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit dan sekarang kamu bermaksud menakbukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan alamu maka sekarang dengarkanlah kataku ini kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim yakni Asarya bin Yohanan Berekiah bin Mesi Lemot Yahiskiah bin Salum dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang dan berkata kepada mereka Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah berhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu orang-orang itu diberi pakaian kasut makanan dan minuman mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriku kota pohon kurma dekat saudara-saudara mereka sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria pada waktu itu Raja Ahas menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asur untuk memohon bantuan karena orang Encon telah datang pulang dan mengalahkan Yeruja serta menangkut tawanan-tawanan orang-orang orang-orang beristin juga telah menyerbu kota-kota di daerah Bukit dan di tanah negep Yeruja mereka pun merebut Betsemes Ayalon Gederot Soko dengan segala anak kotanya Timnah dengan segala anak kotanya dan Gumsu dengan segala anak kotanya dan menetap di kota-kota itu Demikianlah Tuhan merendahkan Yeruja oleh karena Ahas Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yeruja dan berubah setia kepada Tuhan Maka datanglah Tilgat Pilneser Raja Negeri Asur kepadanya hanya bukan membantu dia melainkan menyesakkannya Walaupun Ahas merampas barang-barang dari rumah Tuhan dari rumah Raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada Raja Negeri Asur namun perbuatan itu tidak menguntungkan dia Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahas ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan Ia mempersembahkan korban kepada para alat orang damsik yang telah mengalahkan dia pikirnya yang membantu Raja-Raja orang Aram adalah para alat mereka kepada mereka aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga tetapi alat-alat itulah yang jadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya ia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat misbah-misbah bagi dirinya di sekenap penjuru Yerusalem di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah Nenek Moyang selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya dari awal sampai akhir sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel kemudian Ahas mendapat berhentian bersama-sama dengan anak Moyangnya dan diguburkan di dalam kota di Yerusalem tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan saya ulangi tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel maka Hizkiyah anaknya menjadi raja menggantikan dia saya akan melanjutkan membaca dari dua tawarik 29 Raja Hizkiyah Hizkiyah berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Abiyah anak Zakaria ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak leluhurnya Hizkiyah menguduskan kembali rumah Tuhan pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya ia mendatangkan para imam dan orang-orang lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur katanya kepada mereka dengarlah hei orang-orang lewi sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan ala nenek moyangmu keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus karena nenek moyang kita telah berubah setia mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ala kita telah meninggalkannya mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem ia membuat ia membuat ia membuat mereka menjadi kengerian kedah satan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri karena hal itulah nenekmu yang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan alam Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu mundur daripada kita anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani dia untuk menyelenggarakan ketaktian dan membakar korban baginya lalu bangunlah orang-orang lewi itu yakni dari Bani Gehat Mahat bin Amasai dan Yuel bin Asaria dari Bani Merari Kis bin Abdi dan Asaria bin Yehalelel dari orang Gerson Yuah bin Sima dan Etten bin Yuah dari Bani Ali Safan Simri dan Yeyel dari Bani Asaf Zakaria dan Matanya dari Bani Heman Yeyel dan Simai dan dari Bani Yedutun Semaya dan Usia Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan lalu mentahirkan rumah Tuhan sesudah itu masuklah para imam kebagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya semua 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 yang najis yang didapati mereka di dalam baik Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan orang-orang lawi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal satu bulan yang pertama pada hari kedelapan bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam delapan hari mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama lalu masuklah mereka menghadap Raja Iskia dan berkata kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan juga mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahas ketika ia berubah setia pada masa pemerintahnya telah kami sediakan dan kami kuduskan sekarang semuanya itu ada di depan mesbah Tuhan maka pagi-pagi Raja Iskia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan mereka membawa tujuh ekor lembu jantan tujuh ekor domba jantan tujuh ekor domba muda dan tujuh ekor kambing jantan sebagai korban pengapus dosa untuk keluarga Raja untuk tempat kudus dan untuk Yehuda ia memerintahkan anak-anak harun yakni para imam untuk mempersembahkannya di atas mesbah Tuhan lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mesbah kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mesbah sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mesbah selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghabus dosa kehadapan raja dan jemaah mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mesbah sebagai korban penghabus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghabus dosa itu bagi seluruh Israel ia menempatkan orang-orang lewi di rumah Tuhan dengan ceracap gambus dan kecapi sesuai dengan perintah daun dan kelihat raja dan nabi natan karena dari Tuhan perintah itu dengan perantaraan nabi nabinya maka berdirilah orang-orang lewi dengan alat-alat musik daud demikian pula para imam dengan nafiri lalu hiskia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah pada saat persembahan korban bakaran dimulai mulailah pula dinyanyikan nyanyian begitu dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik daud raja israel seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar sehabis korban bakaran dipersembahkan raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah lalu raja hiskia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang lawi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata daud dan asaf pelihat itu maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria lalu berlutut dan sujud menyembah kemudian berbicara hiskia sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelian dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan lalu jemaah membawa korban-korban sembelian dan korban-korban puji-pujian setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor domba jantan 100 ekor dan domba muda 200 ekor semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3000 ekor tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguluti semua korban bakaran oleh sebab itu saudara-saudara mereka orang-orang lawi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya sebab orang-orang lawi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam lagi pula korban-bakaran itu banyak dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban surahan pada korban-korban bakaran itu demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali wiskiah dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka demikianlah saya telah membaca 2 tawarik sampai dengan 2 tawarik 29 dan saya akan melanjutkan membaca 2 tawarik 30 yaitu tentang hiskiah merayakan pasca pada kesempatan yang akan datang sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih